hai sobat pada kali ini saya akan berbagi tips atau kiat yang pernah saya lakukan hingga saat ini ketika saya melaksanakan sholat jumat di masjid jadi sebelum kiat ini saya lakukan saya sudah pernah kehilangan sandal yang harganya lumayan juga lah di atas Rp50.000 itu sampai tiga kali hilangnya jadi apa yang saya lakukan setelah kehilangan itu pada saat sampai di depan pintu masjid Hai kan sandalnya udah ramai itu banyak tuh atau sepatunya jadi sobat jangan lupa meletakkan sebelah dari sepatu atau sandal sobat ini di tempat yang agak jauh kenapa kiat ini kita gunakan karena biasanya para pengutil istilahnya ya para pengutil di masjid itu akan buru-buru mengambil sendal atau sepatu yang ada di depannya jadi kalau sepatunya sebelah atau sendalnya sebelah sudah otomatis tidak akan mereka ambil namanya saja pengutil atau pencuri jadi mau cepat aja gitu caranya ini contohnya ini sepatu olahraga ini ini kita ambil ya kita ambil satu kita taruh di tempat yang agak jauh atau sepatu dinas ini kalau sobat pakai sepatu dinas letakkan di tempat yang agak jauh atau sobat pakai sendal juga diletakkan di tempat yang agak jauh tetapi sobat ingat-ingat ya dimana ditaruh nah kalau sudah seperti ini seperti yang di video ini ini sendalnya tinggal sebelah sepatu dinasnya tinggal sebelah sepatu olahraganya tinggal sebelah saya yakin mana mau pengutil atau pencuri mengambil sendal atau sepatu yang sebelah untuk sendal ini saya udah coba udah berkali-kali saya coba Alhamdulillah tidak pernah hilang lagi itu kiat atau tips sederhana agar sobat bisa kusuk kalau sholat jumaat atau sholat berjemaah yang mungkin jemaahnya ramai di masjid supaya tidak kehilangan terima kasih oke oke